Komisi Pemilihan Umum Bungo memproyeksikan ada dua tempat pemungkutan suara lokasi khusus di lapas kelas 2B Muara Bungo untuk pemilu serentak 14 Februari 2024. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bungo, Christian Edy Chandra mengatakan lapas kelas 2B Muara Bungo merupakan satu-satunya lokasi khusus tempat pemungkutan suara. Untuk pembentukan TPS tetap mengacu pada ketentuan. Salah satunya adalah jumlah pemilih, minimal 100 pemilih dan maksimal 300 pemilih. Sedangkan berdasarkan data sementara, untuk jumlah warga binaan lapas kelas 2B Muara Bungo, 400 lebih. Dengan adanya TPS khusus ini, warga binaan lapas kelas 2B Muara Bungo bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi nanti 14 Februari 2024. Proyeksi kami di TPS khusus tahun 2024 ini kami proyeksikan itu di lapas kelas 2 Muara Bungo itu sebanyak 2 TPS. Hanya saja datanya masih terus kami laksanakan pemutahiran, sehingga alokasi 2 TPS ini masih fluktuatif. Bisa 2, bisa 1 nantinya. Setelah pemutahiran selesai. Pihak KPU sudah melakukan koordinasi dengan pihak lapas kelas 2B Muara Bungo terkait data warga binaan. Pihak lapas pun siap memfasilitasi untuk dibentuk TPS khusus. Mukriandi, Tafir Ijambi melaporkan.